Halo, co-friends. Kali ini kita akan membahas permasalahan asimpton miring dari fungsi fx berikut. Kita tahu bahwa jika fx merupakan fungsi rasional dengan px dan qx merupakan fungsi polynomial beror d, m, dan n secara berurutan, maka dia akan memiliki asimpton miring ketika m besar dari n. Jadi, kita tahu bahwa pembilang dari fungsi fx kita adalah beror d, 2, sedangkan penyebutnya adalah beror d, 1. Maka, kita bisa menyimpulkan fx memiliki asimpton miring. Dan asimpton miringnya itu apa? Adalah merupakan hasil dari pembagian x2 tambah 3x tambah 3 dibagikan dengan x tambah 1. Jadi, kita bagi x2 tambah 3x tambah 3 dibagikan dengan x tambah 1. Kita bagikan x2 dibagikan dengan x tambah 1, akan menghasilkan x juga. Lalu kita kali, x dikalikan x tambah 1, kita akan menghasilkan x2 tambah x. Kita kurangkan. Ini akan menghasilkan 2x tambah 3. Lalu kita bagikan 2x tambah 3 dibagikan dengan x tambah 1, akan menghasilkan x tambah 2. x tambah 2, eh, 2 dikalikan x tambah 1, akan menghasilkan 2x tambah 2. Lalu kita kurangkan menjadi 1. Jadi, di sini adalah hasil pembaginya. Dan di sini adalah sisanya. Jadi, kita bisa mengubah bentuk fx menjadi x tambah 2 ditambahkan 1 dibagikan dengan x tambah 1. Dan y sama dengan x tambah 2 adalah asimptot miringnya. Jadi, solusi yang ada adalah solusi E. Sampai jumpa di soal berikutnya.